Kemarin kita lihat saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo, musisi senior Titik Puspa juga meminta dukungannya untuk mengembangkan lagu-lagu yang bersifat nasionalistis yang ditujukan untuk anak-anak Indonesia. Nah, dialog antara Presiden dan Titik Puspa ini pun berlangsung santai, kemudian penuh dengan canda tawa. Lupa. Saya bangga sekali, tapi Bapak jangan kurus-kurus lagi. Kebanyakan yang dipikir, Pak. Ini banyak angin ribut, Pak, nanti ke bawah. Boleh ya, Pak? Curhat ya, Pak ya? Boleh. Jadi, saya itu sejak 2014 itu saya mengumpulkan anak-anak, kira-kira 10 anak, saya ajarkan singing, acting, dan dan sing, dan saya ngajarkan juga Budi Pekerti. Nah, dia untuk saya suruh menyanyikan lagu-lagu nasionalist. Nah, lagu itu saya yang membuat. Saya kepingin Bapak mendengarkan satu aja. Anak-anak sudah saya bawa, Pak. Boleh, dua juga boleh. Boleh, dua. Eh, di atas apa di bawah, Pak? Terserah, Ibu. Anak 10. Di atas boleh, di bawah boleh. Cepat, anak-anak. Ini mic-nya. Pak, minta mic 10, Pak. 10. Itu-itu yang di situ itu pinjemin. Pinjemin. Tadi enggak disampaikan ke saya sih. Jadi tidak saya siapkan lighting, saya siapkan panggung. Pasti kalau saya dibisikin dulu, manajemen panggung saya atur, manajemen lighting saya atur. Terima kasih, Bu Titi. Oke, Bapak duduk di sana, legah di sampah, biar mendengar. Bapak duduk, biar melihat. Disuruh. Ini Bu Titi, ini presiden disuruh-suruh. Menteri saja, enggak ada yang berani nyuruh saya. Bapak duduk di sana. Bapak duduk di sana. Bapak duduk di sana.